bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok empat bagus maulana dan saya sendiri Muhammad silahuddin kita akan membahas atau menghapalkan sedikit tentang teori Aisyen dan Ketel sebelumnya kami maaf mungkin agak ketelambatan nanti masukin di e-learningnya Ibu Jul ada lain beberapa hal yang mungkin tidak dapat tidak bisa kami rencanakan mungkin ini akan kami sampaikan selanjutnya yaitu tentang biografi Enjurgen Elsen dilahirkan di Berlin Jerman 4 Maret 1916 kedua orang tuanya adalah selebritis yang sangat berharap bahwa Elsen kelak dapat menjadi seorang aktor pada usia pada usianya tahun Elsen berpaksa dibesarkan oleh neneknya karena orang tuanya bercerai setelah tamat SMU Hen memutuskan untuk melanjutkan sekolah di luar negeri karena ia merasa tidak senang dengan kekuasaan Nazi sebagai seorang Yahudi tentu saja kehidupannya terancam ia meninggalkan Jerman dan akhirnya menetap di Inggris Elsen memperkenalkan konsep ekstroversi atau introversi ekstraversi dan neurotisme atau neurotic stabil sebagai dua dimensi dasar kepribadian dia percaya bahwa karakteristik kepribadian dapat diuraikan berdasarkan dua dimensi tersebut yang disebut dengan super super stride yang selanjutnya Raymond B. Ketel lahir di Stamfordshire Inggris pada tahun 1904 dan dibesarkan di sebuah kota di tepi pantai bernama Devon Seal Ketelin adalah anak kedua dari tiga bersaudara masa kecilnya dihabiskan di luar rumah berlayar, berenang, menelusur gua dan kegiatan-giatan lain yang menunjukkan kecintaannya akan kecintaan-giatan lain yang menunjukkan kecintaan-giatan lain yang menunjukkan kecintaan-giatan lain yang menunjukkan kecintaan mereka berpendapat dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan atau hereditas dalam bentuk tipe dan trait dia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan menurutnya keperbadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan pola tingkah laku itu berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari empat sektor utama yang mengorganisir tingkah laku sektor kognitif, intelijensi, sektor konatif, karakter dan sektor afektif, temperament serta sektor somatik yaitu constitution sedangkan ketel mengungkakan atau berpendapat mengenai kepribadian yaitu personality is that which permit its prediction of which person will do in a situation karena ketel percaya bahwa kita tidak dapat menentukan suatu kepribadian hingga kita mampu menentukan seluruh konsep yang akan digunakan dalam suatu perilaku atau trait maksudnya adalah kepribadian seseorang mampu memprediksi perilaku yang akan dilakukannya dalam situasi tertentu kepribadian yang dimaksud ketel fokus dengan seluruh bentuk perilaku baik dari luar maupun dalam teori struktur kepribadian menurut Eisen dan ketel menurut mereka kepribadian tersusun dalam suatu hirarki yang memiliki empat tingkatan berdasarkan tingkat keumumannya yang pertama yaitu tipe tipe merupakan kumpulan dari trait Eisen membagi tipe menjadi tiga dimensi pertama ekstrasi versus intraversi neurotisisme versus stabilitas emosional psikotisme versus kontrol impul mereka menemukan dan melaborasikan tipe-tipe tersebut tanpa menyatakan secara eksplisit peluang untuk menemukan dimensi yang lain pada masa yang akan datang namun dari pendekatan metodologik yang sangat terbuka dimana RSA menyerap berbagai konsep dan banyak pakar terkesan penambahan dan penyempurnaan terhadap teorinya sebagai suatu yang wajar masing-masing dimensi diatas memiliki 9 trait sehingga jumlah ketiganya menjadi 27 trait hampir semua 35 trait sumber primer dari cattle sama dengan 27 trait dari Eisen hirarki hirarki kebiasaan sangat banyak mungkin ribuan dengan hirarki respon spesifik tidak terhingga jumlahnya dimensi keperibadian seseorang dinilai berdasarkan kesesuaian trait orang tersebut misalnya orang yang sangat bertolak belakang dengan trait yang dimiliki oleh ekstraversi artinya ia adalah orang yang introvert dan sebaliknya yang kedua trait trait atau kumpulan kecenderungan kegiatan koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai kebersamaan tertentu persamaan tertentu ini adalah disposisi keperibadian yang penting dan permanen teori Big Five atau Neoritism adalah menilai penyelesaian versus ketidakstabilan emosional mengidentifikasi individu rentan terhadap tekanan psikologis ide realistis keinginan yang berlebihan atau dorongan sedangkan Extract Vision adalah menilai kuantitas dan intensitas interaksi interpersonal tingkat aktivitas kebutuhan stimulasi dan kapasitas untuk kesenangan Openness adalah menilai pencarian proaktif dan apresiasi pengalaman untuk kepentingan diri sendiri toleransi untuk mengesplorasi asing sedangkan Agri Agriblinis adalah penilai menilai kualitas dari suatu orientasi dalam diri sepanjang rangkaian kesatuan dari rasa iba sampai antagonis di dalam pikiran perasaan perasaan dan perbuatan selanjutnya konsisionis adalah penilai menilai tingkat organisasi individu ketekunan dan motivasi dalam tujuan yang diarahkan oleh perilaku kontras diandalkan orang cerewet dengan mereka yang lesu dan jeroboh habitual response kebiasaan tinggal laku itu yang ketiga ya habitual response kebiasaan tinggal laku atau berpikir kumpulan response spesifik dan tingkah laku pikiran pikiran oke selanjutnya yang keempat akan di yang keempat spesifik respon respon spesifik atau tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian cattle menolak pendapat Alport bahwa trait memiliki coupling eksistensi atau di sistem neurofisik menurutnya trait merupakan konstruk hipotetik atau imajiner sebagai kesimpulan dari pengamatan objektif terhadap tingkah laku ini sama sekali tidak mengecilkan makna penting trait bahkan menurut cattle trait adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan vital dalam usaha meramalkan tingkah laku ini tampak dari definisi kepribadian menurut cattle menurut cattle kebiasaan adalah struktur komplek dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan prediksi tingkah laku dalam situasi tertentu yang memungkinkan prediksi tingkah laku seseorang maupun yang abstrak trait dapat diklasifikasi dengan memasuki tiga kategori selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Bagus Maulana Bagus dipersilakan Baiklah selanjutnya saya akan membahas mengenai kategori kepemilikan dalam kategori kepemilikan terbagi atas dua yang pertama yaitu trait umum trait umum trait umum adalah trait yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan tingkatan tertentu misalnya intelijensi introversi dan suka berteman sifat universal dari trait umum mungkin dilatar belakangi oleh hereditas manusia yang kurang lebih sama dan mereka yang berada pada kelompok budaya yang sama menghadapi pola tekanan sosial yang dimiliki bersama pula sudut pandanya agak berbeda dengan trait umum dari Alport yang membatasi sifat umum sebagai sifat-sifat yang dimiliki bersama oleh banyak orang Ketel mementingkan universalitas sehingga sifat umum itu dimiliki dalam kadar yang berbeda-beda sedangkan Alport mementingkan kesamaan sifat sehingga kepemilikannya lebih terbatas pada kelompok tertentu saja yang kedua ada trait khusus adalah trait yang dimiliki oleh satu orang saja atau bisa juga dimiliki untuk beberapa orang dengan kombinasi antara trait yang berbeda sifat ini terutama berhubungan dengan interest dan attitude selanjutnya adalah kategori kedalaman dalam kategori ini terbagi atas beberapa yang pertama itu trait permukaan adalah sifat yang tampak yang menjadi tema umum dari beberapa tingkah laku misalnya remaja yang lucah suka menyenangkan orang lain dan merencanakan kegiatan yang menarik mungkin dapat dikatakan memiliki trait permukaan yang pria sebaliknya remaja yang senang mengkritik orang lain memandang masa depan selalu suram dan tampak kelelahan dikatakan memiliki sifat permukaan depresif yang kedua yaitu ada trait sumber adalah elemen-elemen dasar yang menjelaskan tingkah laku trait sumber merupakan trait yang penting karena trait sumber merupakan unit dari karakter-karakter yang membangun surface trait sifat ini tidak dapat disimpulkan langsung oleh amatan tingkah laku dan hanya dapat diidentifikasikan memakai analisis faktor berbagai trait dicari interkoneksinya atau faktor-faktor atau faktor-faktornya untuk menentukan unit yang mempengaruhi dan melatar belakangi trait-trait itu trait sumber ini dapat bersifat konstitusional atau bisa dibawa sejak lahir ataupun bisa bersifat untuk lingkungan menurut ketel trait sumber yang ketika berinteraksi dengan lingkungan menjadi trait permukaan lebih penting dalam pemahaman tingkah laku sehingga disebut trait primer jumlah trait sumber jauh lebih kecil dibanding jumlah trait permukaan sehingga lebih ekonomis dalam mendeskripsikan tingkah laku berdasarkan asalnya so trait dapat diklasifikasikan lagi menjadi pertama yaitu konstitusional trait yang merupakan karakter yang ada disebabkan oleh kondisi biologis contohnya seseorang yang mabuk dapat berperilaku ceroboh atau berbicara ngawar yang kedua yaitu environment malt trait yaitu karakter yang didapatkan karena faktor lingkungan melalui proses pembelajaran misalnya seseorang yang bekerja sebagai militer menunjukkan perilaku yang berbeda dengan seseorang yang bekerja sebagai musisi jazz yang terakhir ada kategori modalitas ekspresi dalam kategori modalitas ekspresi itu memiliki tiga macam yang pertama yaitu trait kemampuan temperament dan dinamik trait kemampuan yaitu trait yang menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan intelligence juga merupakan salah satu contoh dari ability traits ini contohnya kecerdasan yang kedua yaitu trait temperament kaya atau irama tingkah laku sifat yang dapat menggambarkan emosi dari seseorang secara umum sifat ini meliputi cara individu bertingkah laku dan merespon suatu situasi contohnya ketenangan atau gugup berani santai dan mudah terangsang yang ketiga trait dinamik merupakan motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku sifat atau karakter yang mengendalikan tingkah laku seseorang dan juga berperan dalam emosi keinginan maupun ketertarikan seseorang dalam suatu hal contohnya dorongan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih